Intro Bidang hubungan masyarakat, Bidumas Polda Sultan kembali membuka seleksi penerimaan calon Duta Humas Polda tahun 2021. Hal itu dilakukan sebagai salah satu program kerja Bidumas dalam mendukung berbagai tugas kepolisian, khususnya di dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Sejak dibukanya tahap rekrutmen melalui media sosial beberapa waktu lalu, ada sebanyak 50 pendaftar yang memasukkan berkas dan melakukan registrasi. Namun setelah dilakukan seleksi pemeriksaan berkas dan administrasi, sebanyak 14 pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di antaranya dikarenakan tidak memenuhi syarat tinggi badan. Selebihnya sekitar 14 orang pendaftar mengundurkan diri hingga pada hari pelaksanaan seleksi. Dan ada pun yang mengikuti hingga tahap akhir seleksi tersebut, yakni berjumlah sebanyak 22 orang peserta. Kasubak Penmas Bidumas Polda Sultan Kompol Sugeng Lestari yang ditomiswa TV News mengatakan, ada empat kriteria penilaian dalam seleksi penerimaan Duta Humas Polda tahun 2021 ini, yakni pengetahuan umum seputar kepolisian, seleksi wawancara, tes kemampuan public speaking, dan penampilan perorangan berupa catwalk. Hari ini kita melaksanakan seleksi Duta Humas Polda Solusi Tengah tahun 2021. Ada empat tahapan atau empat item seleksi yang kita laksanakan. Yang pertama adalah pengetahuan umum atau polisian. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Ketiga adalah melaksanakan public speaking atau berbicara di depan umum. Kemudian yang terakhir adalah tampilan perorangan berupa catwalk. Diharapkan dengan adanya seleksi tersebut dapat melahirkan para calon Duta Humas yang nantinya dapat membantu berbagai tugas kepolisian, utamanya di dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas berbagai program Polda Solusi Tengah. Diharapkan daripada pelaksanaan seleksi ini kita mendapatkan Duta-Duta Humas yang nantinya dapat membantu tugas-tugas kepolisian, utamanya adalah kegiatan memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat yaitu tentang pahaya narkoba, tentang kertibara lintas, kemudian tentang protokol kesehatan, dan termasuk rekrutmen anggota Polri yang akan diselenggarakan oleh Polda Solusi Tengah dalam waktu dekat ini. Dari Polda Solusi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan.